Halo semua, selamat datang di youtube channel aku, Horas dari Norwegia. Jadi kali ini aku mau share tentang kegiatan kami memetik buah liar, yaitu buah blueberry liar di Norwegia Utara. Seperti yang kalian lihat, suamiku disana udah sibuk ya, nunggeng-nunggeng sambil memetik buah blueberry. Nah, sebagai istri soleha, aku tuh sibuknya memvideokan aktivitas kami ketika memetik buah blueberry di Norwegia. Jadi guys, blueberry tuh ada dimana-mana ya, sampai aku tiduran. Dan inilah hasil dari kami memetik buah blueberry sejauh ini. Udah ada setengah liter ya, hasilnya. Dan sebagian juga kita udah makan-makan gitu ya, sambil memetik buah blueberry sambil ngunya. Jadi di Norwegia itu sebenarnya buah blueberry tuh dijual ya. Di Facebook itu ada grup khusus untuk jual-jual berbagai macam makanan, atau barang-barang, ataupun second hand gitu ya. Jadi ada grup khusus. Dan harganya pun bervariasi. Nah, kita sebentar lagi bakalan pindah ke area yang lain, yang banyak buah blueberry-nya. Oke, selanjutnya kita bakalan pindah ke sana. Nah, ini kita udah ngumpulin 1 liter ya. Punya aku tuh hampir 1 liter, tapi suami tuh adalah 1 liter. Tadi nggak sempet videoin di area yang lain, karena kita pengen lebih fokus metik-metik buah blueberry-nya. Nah, jadi sejauh ini masih 1 liter ya, hasil dari kita memetik buah blueberry. Dan 1 liter itu mungkin sekitar setengah jam deh kita memetiknya. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke area yang lainnya, yang banyak buah blueberry-nya juga. Jadi sebenarnya, sebelum kita kesini, kita tuh udah hiking ya sebelumnya. Dan kita tuh udah tau di mana tempat-tempat yang banyak buah blueberry-nya. Jadi kita udah menandain ya, di mana kita bakalan memetik buah blueberry-nya. Nah, di sini tuh kalian lihat pohon-pohon buah blueberry-nya tuh banyak di sana, tapi masih kecil-kecil. Ini suami dari tadi ngeburu-buru mau pergi, ayo, ayo, ayo. Tapi nemu blueberry di pinggir jalan, dia malah metik-metik juga kayak emak-emak. Nah, lihat nih guys, banyak banget. Ini tuh gede-gede ya, di area tuh gede-gede. Jadi kita tuh kalau bisa metiknya jangan yang kecil-kecil gitu. Kalau bisa yang ukurannya lumayan besar. Biar lebih matang gitu ya, untuk dimakan. Nah, kita bakalan fokus lagi metik buah blueberry di sini. Kita emang bawa ember ya. Ya, mungkin nggak bakalan penuh embernya, tapi setidaknya adalah isinya buat dibawa pulang. Jadi, sebenarnya di hutan-hutan Norwegia itu tumbuhnya bukan cuma blueberry liar aja ya. Ada beri-beri liar yang lainnya, seperti kitebar. Nanti coba aku cari terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kayaknya ini jarang banget ya, kedengaran. Dan kurang populer kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi tuh warnanya kemerah-merahan. Biasanya orang Norwegia membuat selai juga ya, dari titebar. Dan ada juga yang namanya mulita, itu warnanya kekuning-kuningan gitu. Dan biasanya orang-orang tua tuh suka banget ya, sama mulita itu. Itu sejenis buah liar juga, sejenis beri-berian juga ya. Dan buah liar. Nah, ini kalian lihat tinggal metik-metik doang. Emang seru sih, metik buah blueberry. Tapi kalau bisa aku saranin ya. Kalau memetik buah blueberry tuh jangan nungging ya. Jangan nunduk gitu pinggangnya nanti encok gitu. Kalau bisa duduk aja guys. Jangan nungging-nungging. Karena bakalan encok, nyampe rumah pegel pinggangnya. Jadi untuk posisi yang bagus sebenarnya, duduk ya. Ini aku mulai lagi nih, nungging dikit. Tapi aku mencoba untuk mengingat posisinya, memetik buah blueberry jangan nungging-nungging. Karena bakalan pegel pinggangnya. Nah, ini udah di daerah yang lain lagi sebenarnya guys. Jadi kata suami, warna blueberry yang kegelapan gitu ya, rasanya tuh lebih manis. Daripada yang warna cerah gitu. Semakin gelap warnanya, semakin manis. Dan aku nyobain ini nih. Emang bener. Bener yang dia bilang. Emang manis rasanya. Jadi, aku tuh sama suami sebenarnya sama-sama makan sambil metik. Nah, ini tangan kita udah bener-bener merah. Keungu-unguan gitu ya. Oke guys. Akhirnya kita udah selesai memetik buah blueberry. Dan ini dia hasilnya. Adalah ya, hampir setengah ember. Tapi, mungkin ada sekitar 3 liter gitu ya. Hampir 3 liter lah. Jadi, kita memutuskan untuk pulang. Karena udah mulai capek ya. Kita memetik buah blueberry 2,5 jam. Jadi, menurut kita udah cukup lah itu untuk dikonsumsi di rumah ya. Nanti bakalan disimpan di freezer. Dan, ini dia guys. Hasil dari kita memetik buah blueberry selama 2,5 jam. Lumayan ya. Nanti suami mau buat selai blueberry. Dan, sebagian lagi mau aku buat smoothie atau krim. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.